Yoi, halo guys, balik bareng gue, Oday di channel Kepoin Hewan Dan untuk di video kali ini, gue akan men-sharing kepada kalian Salah satu alat yang dipakai dalam hobi ikan Yes guys, sebenernya ini mungkin video yang gak penting ya Banyak mungkin dari kalian juga yang udah tau alat ini Nah, kira-kira alat itu apa? Alat itu adalah Sipon namanya, kalau gak salah ya Sipon Aquarium Jadi ini alatnya ya, bisa dilihat Bentuknya, kurang lebih kayak gini Jadi kemarin tuh sebenernya Pas gue upgrade aquarium gue yang tank palmas ini Gue tuh kan, waktu itu kan dikuras airnya Dibersihkan gitu kan, dikeluarkan airnya Di full keluarkan lah semua sama pasir yang gue bersih-bersihin gitu kan Nah, kemarin tuh gue bingung gitu kan Ini kira-kira gimana sih cara ngeluarin airnya dari dalam tank keluar gitu kan Kalau di Sio kan misalkan pake ember Kalau gak pake gayu kan susah Nah, waktu itu sebenernya gue tuh awalnya pake selang yang warna biru Jadi, waktu itu tuh gue pake yang ini dulu nih Dan waktu itu sebenernya bekerja sih Maksudnya berfungsi lah si selang itu Cuman kan agak ribet Kayak di sudut-sudut gitu lah Dan mungkin agak jijik ya Karena banyak lumut-lumut segala macem lah Kayak gitu Terus gue tuh ngelirik alat gue yang nganggur udah lama gitu Jadi, ya coba aja gue pake gitu kan Dan ternyata pas gue pake Dia bekerja guys, berfungsi Dan kalau menurut gue pribadi Lumayan cukup berguna Lumayan cukup bermanfaat lah Bagi kita yang melihara ikan gitu kan Bagi kita yang pokoknya ikan Kayak gitu guys Jadi, untuk di video kali ini Gue akan sharing kepada kalian Bagi yang belum tau alat ini Cara pemakaiannya gimana Fungsinya gimana Kita dapet apa aja gitu kan Manfaatnya Harganya berapa Alatnya tuh Fungsinya kayak gimana Cara bekerjanya kayak gimana Gue akan bahas di video kali ini guys Kayak gitu Sebenernya alat ini Alat sipon ini tuh udah lama banget Gue punya ya Mungkin sekitaran Kayaknya udah mau setengah tahun Atau mungkin setengah tahun lebih Atau mungkin bahkan hampir setahun Cuman waktu itu gak kepake Sampai kemarin gue Ngebersihin tank palmas ini gitu kan Gak kepake Karena gue tuh waktu itu Gak tau gitu loh Fungsinya kayak gimana Cara makanya tuh kayak gimana Gue udah liat di youtube Tapi kok beda gitu kan Fungsinya Cara makanya Dan ternyata ya Ada hal yang Mengganjal Ada hal yang gue lakuin Salah gitu Nanti bakal gue share Di akhir video guys Jadi ya waktu itu Gue keburu nyerah Keburu kayak putus asa lah Ini kira-kira tuh Bisa dipake apaan Gak sih alat gitu kan Jadi ya Gak gue pake sama sekali Waktu itu Karena gue salah sih Waktu itu makanya sih Kayak gitu guys Nah untuk fungsinya Jadi fungsi yang gue rasakan Selama gue pake alat ini gitu kan Jadi alat ini tuh Berfungsi untuk Sebenernya sih Cara kerja utamanya itu Adalah menyedot air gitu kan Menyedot air Dari dalam tank keluar gitu kan Cuman kita bisa Memanfaatkan Penyedotan tersebut Dengan cara Mengarahkan si ujung Dari alat si ponen itu Ke arah Yang dia itu Banyak kotoran-kotoran Di aquarium kita gitu kan Jadi kita bisa Untuk menyedot Kotoran-kotoran Yang ada di aquarium gitu kan Ya fungsi utamanya Sebenernya dia menyedot air Cuman ya Kita bisa Untuk menyedot kotoran Sekaligus lah Kayak gitu Jadi kita gak perlu Capek-capek Kayak menjaring Atau mungkin Menguras air secara penuh Gitu kan Untuk menghilangkan kotoran-kotoran Yang ada di tank Kita cukup Menggunakan alat ini aja guys Karena kita bisa mengarahkan Penyedotan dari alat ini tuh Ke arah-arah Yang di tank kita itu Banyak kotoran Kurang lebih gitu guys Jadi Ya kayak gitu aja sih Sebenernya fungsi utamanya Cara kerja si alat ini gitu kan Jadi cuma menyedot-nyedot Air yang ada di akwarium Tapi kita bisa mengarahkan Si penyedotan itu Ke arah-arah Yang banyak kotoran Jadi kita bisa Menyedot kotoran Di akwarium sekaligus gitu kan Nah selanjutnya Gue akan bahas Mengenai review alatnya Nah disini Sebenernya alatnya Bentuknya kayak gini ya Jadi disini tuh ada Kalau menurut gue ya Mungkin bisa dikoreksi aja Kalau misalnya salah Disini tuh ada 3 kompartemen Yang pertama disini Ini tuh dia output Disini ada pompa Dan disini dia ada Inputnya gitu Jadi disini tuh Input air masuk Terus kemudian Masuk ke pompa Terus keluar gitu kan Keluar tank Keluar akwarium Yang kita sedot Kayak gitu guys Sebenernya ini bentuknya Ya konsep-konsepnya Kayak selang-selang biasa sih Ya ini kayak selang-selang biasa Sebenernya Cuman disini dia ada Yang namanya pompa Jadi kita itu bisa Menyedot air yang ada di tank Gak perlu kita sedot-sedot gitu kan Jadi cuma ada 3 bagian aja Yang pertama disini Input Pompa Dan juga output Mungkin 4 bagian Sama yang selang ini kali ya Ini selang apa ya Kira-kira jalan airnya lah Kayak gitu guys Kemudian kalau untuk Build quality-nya Gue jadi kayak Nirwin Gijetin ya Ya build quality-nya Sebenernya dengan harga Yang cukup terjangkau Kalau menurut gue pribadi Masih oke sih Masih bisa dipake lah Alatnya sudah bekerja pun Kalau menurut gue pribadi Itu udah keren sih Ya ini Full plastik sih Semuanya sih Ini sebenernya Kayak selang-selangnya Warna biru Cuma ini jadi bening gitu kan Si selangnya Terus disini Juga bentukannya kayak gini sih Ya ini plastik-plastik biasa sih Ya kalau menurut gue pribadi Ini oke sih Dengan harga yang cukup terjangkau Kayak gitu guys Jadi gak bisa protes lah Dengan harga segitu gitu kan Ya pengen yang kayak gimana juga Ya namanya juga harganya Cuma segitu gitu kan Terjangkau lah harganya Harga gak bisa bohong lah Dan ini full otomatis ya Full kita menggunakan tenaga manusia Tanpa ada menggunakan mesin Ataupun baterai Ataupun seperti apa Karena kalau gue liat pun Ada alat yang kayak gini Dia tuh pake baterai Kalau gak salah Kalau gak pake listrik gitu lah Jadi dia otomatis gitu lah Untuk nyedot airnya Gak perlu kita pompa-pompa guys Nah kalau untuk harga Jadi harga si alat ini Si pond yang gue beli ini Waktu itu gue beli harganya Cuma 20 ribu rupiah guys Jadi sungguh terjangkau Sangat murah gitu kan Dengan harga 20 ribu Kalian bisa nyedot aquarium Tanpa harus lelah-lelah Nyiuk-nyuk satu-satu gitu kan Nyiuk tuh berarti Ya nyuk sih Nengkat-ngkat air gitu kan Dari aquarium keluar gitu kan Kita cuma nyedot aquarium Kita cuma nyedot pake alat ini gitu kan Terus dikeluarkan ke ember Terus dibuang Kalau gak mungkin langsung dibuang Ke tempat pembuangan juga Gak masalah sih Asal ini harusnya Selangnya lebih panjang lagi sih Kayak gitu Jadi kalau menurut gue pribadi Dengan harga 20 ribu Ya cukup worth it lah Kayak gitu guys Nah selanjutnya Tips bagaimana cara Menggunakan alat ini Jadi bagi kalian yang Baru pertama kali pake alat ini Bagi yang gak tau gitu kan Tips dari gue pribadi Jadi kita itu harus Memompak si alat ini Dengan sekeceng mungkin gitu kan Jadi kalau misalkan Air yang gak keluar Gak kesedot Itu jangan buru-buru nyerah guys Kalian harus Menggunakan tenaga kalian Semaksimal mungkin gitu lah Untuk memompak Si pompaan ini gitu kan Untuk menyedot airnya Agar bisa keluar guys Ya gitu Dan juga tips yang selanjutnya Kalau pengalaman gue pribadi Kemarin pake alat ini sih Ketika tank yang palmas ini Ketika dia Nah yang gue liatin ya Ketika dia itu udah Misal 20%an 20% airnya Dia itu gak mampu untuk memompak Airnya guys Jadi kalau menurut gue pribadi Alat ini kurang bisa digunakan Kurang bisa berfungsi gitu kan Ketika polumen airnya itu Gak terlalu gede lah Waktu itu sebetulnya Lancar banget ketika dia itu Ya di atas 20% airnya lah Kayak masih penuh si airnya Ya itu gampang banget sih Dipompanya untuk air yang bisa keluar gitu kan Cuman kalau airnya udah sedikit itu Airnya susah untuk dipompa lah Bisa sih Cuman kayak ada import lebih lah Untuk memompak airnya bisa keluar Jadi alat ini itu bisa dipakai ketika Polumen airnya itu cukup gede lah Jadi kalau polumen airnya kecil Gak bisa dipakai sih Susah untuk dipompanya Kayak gitu guys Mending pake alat-alat yang Mesin-mesin gitu lah Mungkin yang dia itu Bisa menyedot tanpa harus Pake tenaga manusia Itu sih yang gue alamin kemarin Dan untuk simpulannya Jadi kalau menurut gue pribadi Alat ini worth it Alat ini ya bisa lah Direkomendasikan oleh gue Untuk kalian gitu kan Baik kalian yang lagi nyari-nyari Cara gitu kan Untuk mengeluarkan air dari Aquarium Tanpa harus Kalian Nyiuk-nyuk pake ember Kalau enggak pake Gayung gitu kan Ya dengan harga 20 ribu Alatnya bekerja Kalau menurut gue pribadi Ini worth it sih Ini bisa dipertimbangkan Untuk dibeli lah Untuk membantu Kegiatan kalian ketika Menguras aquarium Atau mungkin ketika Membersihkan kotoran Gitu sih Kalau menurut gue pribadi Jadi ya gitu aja Mungkin untuk video kali ini Video gue soal sharing Mengenai alat sipon aquarium ini Kalau misalkan ada kesalahan kata Ada keliruannya apa yang gue jelasin Mau dimaklumi Thanks parah Bagi kalian yang udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa like Share, komen Dan juga subscribe Di channel ini Stay keep on the channel Kayak pengen hewan Kayak pengen hewan Kayak pengen aja Bye-bye teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax